Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel kali ini yang akan kita bahas mengenai Calon Presiden di 2024 Karena hari-hari ini Mulai bermunculan calon-calon Presiden hasil survei Seperti kita lihat teman-teman Ada nama Pak Prabowo Subianto Ada lagi Ganjar Pranowo Ada Anis Baswedan Jadi tiga nama ini selalu Merajai dari berbagai lembaga survei Kalau tidak Pak Prabowo ya Anis Kalau tidak Anis ya Ganjar Pranowo Tiga nama itu Tetapi di luar sana juga masih banyak calon-calon Presiden yang diunggulkan Salah satunya dari PDIP yaitu Puan Maharani Yang ini namanya juga menjadi perbincangan Bahkan di beberapa tempat sudah muncul deklarasi Puan Maharani Jadi beberapa tokoh sudah mulai bermunculan Dan itu adalah hal yang wajar teman-teman Kenapa masyarakat menginginkan satu perubahan Satu pergantian kepemimpinan yaitu di 2024 Nah teman-teman kali ini ada hal yang unik yang disampaikan oleh Seorang penyanyi, seorang musisi yang bernama Iwan Fales Iwan Fales itu malah mengatakan Ada wacana yaitu bagaimana kalau kakak adik ini maju menjadi capres dan cawapres di 2024 Yaitu Gibran dan Kaisang Pangarap Yaitu putra dari Presiden Jokowi Nah bagaimana menjadi sesuatu yang luar biasa Kalau pasangan kakak adik ini maju menjadi calon presiden dan wakil presiden Gibran dan Kaisang Nah wacana yang diluntarkan Iwan Fales ini Memang ada dua penapsiran Apakah ini serius atau ini hanya menjadi guyunan politik saja dari Iwan Fales Karena selama ini tidak muncul di berbagai lembaga survei namanya Gibran maupun Kaisang ini Tetapi ini diwacanakan oleh Iwan Fales Lalu apa alasan Iwan Fales memunculkan nama Gibran Kaisang Untuk maju di Pilpres 2024 mendatang Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya dari suara surakarta.id Heboh Iwan Fales sebut Gibran Kaisang cocok jadi Capres dan Capres 2024 Ini alasannya Musisi senior Virgiawan Listanto alias Iwan Fales mendadak mengemparkan jagat media sosial Terkait cuitannya di akun Twitter Iwan Fales mendadak membicarakan soal kandidat yang pantas menjadi calon presiden Capres Atau calon wakil presiden Capres 2024 mendatang Menurut penyanyi lagu sore Tugu Pancoran ini menyebut Kandidat yang cocok menjadi Capres dan Capres 2024 jatuh pada anak Presiden Jokowi Gibran Takabuming dan Kaisang Pangarap Hmm kayaknya cocok nih buat 2024 Capres dan Capres tweet Iwan Fales melalui akun Twitternya Nah kalau wacana Iwan Fales ini menjadi viral bisa mungkin teman-teman Ada orang nanti yang ingin mengajukan sosok Gibran dan Kaisang untuk maju di Pilpres 2024 Ini sesuatu yang wow Kenapa begitu? Karena ini adalah anak Presiden Tentunya namanya anak Presiden itu punya magnet Jadi punya pengikut yang juga luar biasa kalau saya melihat teman-teman Buktinya kemarin pada waktu Gibran ini mengajukan menjadi calon wali kota Solo Ternyata juga begitu menang di sana Karena Gibran ini adalah putra dari Presiden Jokowi Tentunya ini punya pengaruh elektoral dari bapaknya Karena bapaknya seorang Presiden Anaknya maju menjadi calon wali kota dan akhirnya jadi Dan tentunya didukung oleh partai politik yaitu dari PDIP Nah andekah itu bukan anak Presiden Mungkin tidak akan direkomendasikan dari PDIP Megawati mana mungkin mengajukan seorang yang tidak punya nama apa-apa Kalau misalnya Gibran bukan anak Presiden Anak orang biasa Karena kalau kita lihat di PDIP itu katanya punya pendidikan organisasi Punya pendidikan kepemimpinan Dan itu harus mengikuti jenjang pendidikan yang ada di PDIP Yang berikutnya tentu yang akan diutamakan adalah calon dari PDIP sendiri Nah mungkin ini yang dibaca oleh Iwan Fales Karena Gibran anak Presiden Kaisang anak Presiden Ini kalau maju menjadi calon Presiden di 2024 Akan menjadi sesuatu yang wow Ini yang ditangkap saya pikir dari Iwan Fales Hehehe maksudnya 2024 bukan 2004 Ketelesut jarinya udah agak kaku-kaku soalnya sambungnya Lebih lanjut Iwan Fales membeberkan alasan Wali Kota Surakarta Dan Direktur Utama Persis Solo itu layak memimpin Indonesia Karena mereka berdua dinilai peduli terhadap rakyat Negara mana yang Presiden dan wakilnya kakak beradik Dan masih muda lagi ada enggak Udah gitu baik lagi sama rakyatnya impohnya Iwan Fales yakin betul di tangan anak muda semacam Gibran Kaisang Indonesia bisa menjadi negara maju Dan disegani negara-negara lain Loh ini serius loh Coba bayangkan Kalau mereka ikut tanding di 2024 Abang adik gitu loh Buat orang Indonesia itu sesuatu low Lagian mereka sudah punya KTP kok Coba aja simak Kalau saya enggak lah udah ketuaan Dan enggak bisa bahasa Inggris soalnya Papar Iwan Fales Jadi statement Iwan Fales ini sebenarnya Bisa jadi menyindir orang lain teman-teman Katanya dia enggak bisa bahasa Inggris Jadi kalau kita melihat kontestasi Pilpres 2019 kemarin Ini Pak Prabowo faseh bahasa Inggris Dan Pak Jokowi kelihatannya tidak begitu faseh dalam bahasa Inggris Kemudian berikutnya ada Pak Anies Baswedan Kalau ini maju di Pilpres 2024 Pak Anies cukup faseh bahasa Inggris Dan lawannya mungkin Mungkin ini tidak faseh bahasa Inggris Menarik teman-teman Paparan yang disampaikan Iwan Fales Sontak saja cuitan Iwan Fales tersebut Langsung dibanjiri komentar warganet Tak sedikit dari mereka Yang memberikan ragam tanggapan Tweet gini benefitnya apa om? Ucap akun etsat Yang lebih heboh lagi Et Iwan Fales Yang nyalon capres tutur akun etgurniaone Kayaknya lagi satir deh Bang Iwan Ungkap akun etomar Belum waktunya Brother kah Masih anak-anak Masih suka bercanda Pak Wali masih tahu belajar Sepuluh tahun lagi suara saya buat mereka Saud akun et Danglut empi Boleh aja Tapi nanti kalau Jan Etes sudah berumur 23 tahun Sekarang bapaknya belajar aja dulu Jadi pemimpin daerah 2 periode Biar bisa ntar jadi gubernur ibu kota 2 periode Baru dah nyalon jadi RI1 Timpal akun et Rita Lala Itu teman-teman Beberapa komentar dari netizen Yang mana ada netizen yang mengatakan Perlu banyak belajar dulu Menjadi wali kota 2 periode Agar belajarnya itu katam Kemudian setelah itu nyalon lagi menjadi Nyalon gubernur DKI 2 periode Baru nyalon presiden Jadi ini memang sesuatu yang kita lihat sekarang teman-teman Seseorang punya prestasi atau tidak punya prestasi Yang penting elektabilitas tinggi Ini adalah modal yang kuat untuk menjadi presiden Prestasi itu tidak nomor utama Yang lebih utama adalah suara Siapa yang mendapatkan suara banyak Itulah yang menang Apakah orang ini bisa bekerja atau tidak bisa bekerja Apakah orang ini punya prestasi atau tidak punya prestasi Yang penting popularitas Itu kalau saya melihat Kandidat-kandidat calon pemimpin Indonesia Nah seperti kita lihat teman-teman Pak Anies punya banyak prestasi Banyak penghargaan Tetapi Kalau Pak Anies tidak punya elektabilitas Tidak punya suara yang cukup besar Ini juga sulit untuk menjadi presiden Yang diinginkan sekarang adalah popularitas Yang diinginkan sekarang adalah mereka yang punya elektabilitas Mereka yang bisa merauk suara banyak-banyaknya Itu nanti yang akan jadi Jadi prestasi Negasi itu bisa nomor tiga bisa nomor empat Yang utama adalah popularitas Nah kalau saya boleh simpulkan teman-teman Menurut pandangan saya bahwa prestasi itu Akan di kalahkan oleh popularitas Karena popularitas ini sangat mendukung Untuk seseorang mendapatkan suara terbanyak Itu yang bisa kita bahas kali ini Terkait cuitan yang disampaikan oleh Ewan Fales Yang katanya bahwa Akan menjadi sesuatu yang wow Jika Gibran dan Kaisang Maju dalam Pilpres 2024 Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton